Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua Pagi hari, sebelum mulai aktivitas Ya, gua jalan-jalan sebentar ke taman Dan kali ini juga ingin news update News update ringan amatiran ala gua Ada beberapa informasi Gua ambil sumbernya kali ini dari Twitter ya Langsung aja kabar pertama Manchester United dihubungkan dengan Pemain ganah, pemain sayap ya Kamaldin Suleymana Ya, sekarang sedang bermain di Rene, di Ligue 1 Yang menarik, Kamaldin Suleymana ini Memang masih berusia muda, 20 tahun Lalu bermain di sayap kiri 18 juta euro valuasinya dari transfer mark Bisa dimain di kiri, di kanan, maupun juga di belakang striker Yang menarik adalah pemain ini pernah diincar oleh Ajax Kalau tidak salah sekitar 2 tahun yang lalu ya Kalau gua salah tolong gua koreksi Eh, tolong di koreksi ya Jadi sempat dihubungkan dengan Manchester United dan juga Ajax Bahkan Ajax dikabarkan sudah sangat dekat untuk mendatangkan pemain ini Sebelum akhirnya dia ke Rene Nah, pada saat itu tentu saja di Ajax ini kan ada seorang Eric Tenha Dan sangat mungkin sekali Eric Tenha juga punya rekomendasi langsung ya Tentang pemain ini, Kamaldin Suleymana Sehingga, menurut gua kalau memang itu yang terjadi Dan rumor ini betul ya Manchester United mengamati Kamaldin Suleymana Ya, Eric Tenha ingin mendatangkan pemain yang sempat diincar Memang diberitakan pada saat itu Kalau tidak salah 2 tahun lalu deh Kalau gua nggak sahabat 2 atau 3 tahun yang lalu Yang jelas, pemain ini memang dinilai pemain berbakat ya Punya talenta Ajax nyaris mendapatkannya Tapi sang pemain lebih memilih untuk ke Rene Nah, apakah kali ini akan ke Manchester United? Ini masih rumor Dikabarkan oleh MUFC MPB Kalau memang betul Manchester United ini menargetkan Diogo Costa Keeper, keeper bagus, keeper foto Ya, Manchester United sendiri juga saat ini Memiliki keeper yang luar biasa juga David De Gea Sedang dalam proses perpanjangan kontrak Menurut gua sih Tentu saja bagus kalau tim itu memiliki banyak keeper yang Dengan kualitas nomor 1 ya Kualitas luar biasa Tapi hanya satu yang bisa bermain Dan musim ini dan juga musim lalu kan Ada Dean Henderson Dan Dean Henderson akhirnya ke Nottingham Forest Status pinjaman Karena dia juga ingin bermain Karena dia merasa juga kemampuannya bagus Dan ya menurut gua memang Dean Henderson Salah satu keeper yang punya kualitas bagus Ini tentu saja menarik dinantikan Apakah Diogo Costa akan didatangkan Dengan tetap memiliki David De Gea Ataukah Diogo Costa ini sebagai Apa ya Plan B ketika nanti David De Gea Negosiasi kontraknya Tidak berhasil Banyak kemungkinan yang terjadi Hanya saja Menurut gua harus diputuskan dengan hati-hati Manchester United Menurut pengalaman gua ya Menyaksikan Manchester United Sudah ada dua kali kesulitan Ketika mencari pengganti Peter Schmeichel Dan juga Edwin van der Sar Pada saat itu Banyak keeper Kelas dunia bahkan Datang ke Manchester United Sebelum datang ke Manchester United ini Digadang-gadang Punya kemampuan yang Bagus Tapi setelah datang ke Old Trafford Ternyata berbeda Karena Banyak hal yang tidak sama ya Klub yang tidak sama dengan sebelumnya Tuntutan Dari supporter Tekanan media Dan lain-lain Dan ini sangat berpengaruh Ke penampilan di bawah Mistar Jadi tidak Hanya sekedar oke Di tim sekarang ini dia bagus Lalu ketika datang ke Manchester Tidak Dan ini sangat vital Sangat krusial Karena keeper ini cuman satu Ya Keeper ini cuman satu Sehingga ketika Tidak main bagus ya Akhirnya Tim pun juga Akan goyah Itu yang terjadi Di awal-awal Kedatangan David De Gea David De Gea pada saat itu Masih sangat muda sekali Edwin van der Sar Sudah selesai Tapi Di musim-musim awal Belum bisa Atau masih dalam Tahap adaptasi yang Dan pada saat itu Musim sulit Menurut gue Beruntung Dapat support ya Yang sangat besar dari Siapa lagi Kalau bukan Sir Alex Ferguson Cuman mengenai Diogo Costa ini ya Kita lihat saja Bagaimana nanti Oh iya ada juga Artikel Di manunited.com Insya Allah nanti akan Gue bahas juga Tentang David De Gea Oke kabar Selanjutnya Facundo Pellistri Ini agen dari Facundo Pellistri Edgargo La Salvia Ini kurang lebih Mengatakan Kalau Kalau Facundo Pellistri ini Memiliki waktu yang Baik ya Di piala dunia nanti Bersama tim nasional Uruguay Artinya tampil bagus Ya kan Sering bermain juga Mereka Atau dari pihak Facundo Pellistri ini Berpikir Untuk meninggalkan Manchester United Bahkan Di bulan Januari Karena Ya gue gak tau Apakah ini termasuk Bisa jadi termasuk Tekanan juga sih Karena Sudah cukup lama Facundo Pellistri Ada di Manchester United Sudah dipinjamkan Ke beberapa klub Dan menurut Mungkin ya Menurut Facundo Pellistri juga Dan juga Kubu dari Facundo Pellistri Ya Peminjamannya sukses Jadi sudah waktunya Dia diberikan menit Bermain yang lebih Hanya saja Sekarang di sisi kanan Dari Manchester United Ada seorang Anthony Yang harganya Sangat mahal Dan Menurut gue sih Tentu saja akan Dijadikan prioritas Pemain ini juga Hadir langsung Atas rekomendasi Dari Eric Tenha Sang manager Jadi Tantangannya besar Bagi Facundo Pellistri Salah satu Hal yang harus dilakukan Ya bersabar Cuman kalau Seandainya dia Tidak punya faktor Sabar itu ya Akhirnya Tidak mungkin Dia akan Meminta pergi Dan tekanan Seperti ini Menurut gue Artinya Dia mengancam Ingin pergi Kalau tidak diberikan Menit bermain Dan lain-lain Menurut gue Tidak akan banyak Berpengaruh Bagi Eric Tenha Gue berpikir Si Eric Tenha Akan yang Lebih kayak Oke kalau gak mau Ya sudah Gak apa-apa Di sisi lain Sebenarnya gue menyayangkan Gue ingin melihat Si Kiprah Facundo Pellistri Tapi tentu saja Bukan atau belum Sebagai pemain inti Karena di sayap kanan Kita juga punya Beberapa pilihan Di sana Dia harus terus Menunjukkan Apa ya Kemampuan terbaiknya Di Carrington Sehingga Eric Tenha Ini bisa Teryakinkan Untuk memainkan dia Di atas lapangan Karena Ketika melakukan Rotasi pun Juga Eric Tenha Ingin supaya Pemain yang tampil Itu juga tetap Apa ya Berpenampilan bagus Seperti apa yang dilakukan Oleh Alejandro Garnaccio Memang pemain muda ini Harus banyak bersabar Menurut gue Manchester United Dikabarkan Ini Berminat untuk Mendatangkan Striker Santos Berusia 19 tahun Marcos Leonardo Arsenal dan Tottenham Juga dikabarkan Tertarik Wah ini Bakat dari Amerika Latin Kita lihat ya Tentu saja Ketika di Ajax Cukup banyak Ada talenta-talenta Dari Amerika Selatan Yang bermain Atau dari benua Amerika Yang bermain di Ajax Apakah ini akan Berlanjut juga Di Manchester United Karena sekarang Ada Eric Tenha Yang menurut gue Lebih familiar ya Dengan Talenta-talenta Amerika Selatan Bisa jadi Marcus Rashford Dikabarkan Ini ingin Stay di Manchester United Menuju Akhir kontraknya ya Dan kabarnya Memang akan Diproses Untuk diperpanjang Oleh Manchester United Masih ada Opsi juga Untuk Satu tahun Trigger satu tahun Tapi menurut gue Marcus Rashford ini Salah satu Pemain yang Atau talenta Yang sangat besar Yang saat ini Ada di Old Trafford Di Manchester United Gue tau Banyak komentar lain Dari Fans ya Termasuk juga Mungkin dari Sobat Football United Gak apa-apa Berbeda Terima kasih komennya Cuman kalau menurut gue Secara Pribadi Ringan amatiran Gue menilai Ya itu tadi Merupakan salah satu Talenta terbesar Yang sekarang ini Ada di Manchester United Dan dia merupakan Produk lokal Itu juga Poin plus Ingat ya Bukan poin utamanya Poin utamanya adalah Dia talenta luar biasa Lalu poin plusnya adalah Dia dari Dari Manchester Born and Raised Born and Braid Di Manchester Sehingga Menurut gue Sangat layak Untuk diperpanjang Dan gue secara pribadi Berharap dia Untuk diperpanjang Musim lalu Banyak gangguan Gangguan fisik Lalu juga konsentrasi Musim ini Itu tidak ada lagi Sejauh ini Dia sangat enjoy Dia sangat fun Sangat Menikmati Dan Kontribusinya juga Terlihat Jauh berbeda Dengan musim lalu Dan menurut gue Kalau seandainya dia Tidak ada gangguan ya Cidra dan lain-lain Bukan tidak mungkin Penampilannya ini Akan Tambah bagus lagi 24 tahun Sudah mencetak 100 gol Ini juga merupakan Raihan yang Luar biasa Bisa melakukan hal tersebut Di klub sebesar Manchester United Talenta ini Merupakan salah satu Talenta yang Terbesar Sering dikabarkan juga Diminati oleh klub lain Nama-nama klubnya pun Juga klub-klub besar Paris Saint-Germain Barcelona Ini menunjukkan Bagaimana kapasitas Dari seorang Marcus Rashford Ini memang betul Ada di Level Teratas Pemain yang Ditemukan Diberi kesempatan Oleh manajer Belanda sebelumnya Louis Van Gaal Ini menurut gue Bahkan setelah Louis Van Gaal Tidak ada lagi Di Manchester United Artinya dia sudah Ada di Louis Van Gaal Jose Mourinho Ole Gunal Sorsiar Ralph Ranjic Tetap menjadi Salah satu Andalan kepercayaan Dari pelatih-pelatih Tersebut di Manchester United Dan ini salah satu Menurut gue Faktor bukti Kalau memang Marcus Rashford ini Punya kualitas Yang bagus Kabar lainnya Kalau ini dari Fabrizio Romano Kalau memang Manchester United Prioritas selanjutnya Ini adalah Untuk mencari Solusi dari Wan Bisaka Sebelum mendatangkan Back kanan baru Solusi artinya Mencari tim yang Mau atau Mengambil Aaron Wan Bisaka Dan ini kan Tidak mudah Nanti ada Negosiasi biaya Transfer Lalu gaji Dan lain-lain Sering dikabarkan Crystal Palace Berminat Tapi belum ada Langkah resmi Langkah kongrit Dari Crystal Palace Tentu saja Banyak komentar Juga ya Buang pemain ini Buang pemain ini Artinya apa Diputus kontraknya Lalu Manchester United Membayar kompensasinya Ini kan bukan hal yang Bijak menurut gue Kalau seandaikan Memang tidak ada Hal yang luar biasa Artinya ketindakan Indisipliner Dan lain-lain Kalau seandaikan Memang dia tidak Sesuai dengan Sistem atau Strategi Pelatih Ya menurut gue Harus dicari Solusinya dicari Klub yang Ingin atau bisa Mengambil Sang pemain Pemain sendiri pun juga Harus realistis Melihat ya Bagaimana peluangnya Di tim tersebut Dalam hal ini Adalah Aron Wan Bisaka Apakah dia Kira-kira bisa Menjadi pesaing Atau mampu Kembali merebut Posisi utama Kalau tidak Tentu saja Menit bermainnya Akan berkurang Dan semua pemain Tentu saja ingin Supaya menit Bermainnya kan bertambah Nah menurut gue Solusinya ya Dia harus cari Tim baru Ini kalau seandainya Memang dia melihat Dia tidak akan Bisa bersaing Dengan Yogo Dalot Ini apa namanya Asumsi gue Asumsi gue saja Tentu saja Jeremy Frimpong Selalu dikaitkan Talenta muda Dari Belanda Yang sekarang Bermain di Bayer Leverkusen Sempat Memperkuat Manchester City Di tim mudanya Tapi sekali lagi Fabrizio Romano Juga mengatakan Ini tidak akan mudah Leverkusen ingin menahan Di bulan Januari ini Dan ingin Kalau pun melepas Di musim panas Tahun depan Itu pun juga ada Saingan lain Karena tim seperti Chelsea Kabarnya juga Mengamati Jeremy Frimpong Dengan intensif Kabar terakhir Ini Nominasi pemain terbaik Manchester United Bulan Oktober Ada Kasimiro Diogo Dalot Lisandro Martinez Dan Marcus Rashford Siapa pilihannya Siapa menurut Sobat Football United Drop di kolom komen Kalau menurut gue Gue Lebih cenderung Untuk memilih Lisandro Martinez Tapi bagaimana menurut Sobat Football United Drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Sehat-sehat terus Sekeluarga Jangan lupa Like, subscribe, sholat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh